Deng Tiande menatap Tetua Pertama Tetua Pertama tertawa getir dan berkata, keputusan Master Sekte mungkin tiba-tiba, dan para tetua lainnya juga terkejut. Namun, mereka semua setuju dengan keputusan Master Sekte. Saya tidak percaya dan saya tidak setuju. Ling Xiao tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra suci, teriak Deng Tiande. Sungguh lelucon, kedudukan putra suci lebih tinggi dari para tetua. Ling Xiao dan Deng Tiande sudah menjadi musuh. Jika Ling Xiao menjadi putra suci, bukankah dia akan menunggangi kepalanya? Oh, lalu, menurut Penatua Deng, apa yang dibutuhkan untuk menjadi putra suci? Namong Suan bertanya dengan tenang tanpa amarah. Paling tidak, kultifasinya harus melampaui semua murid sejati. Selain itu, dia harus dihormati dan dicintai oleh semua murid. Ling Xiao hanya berada di level keempat dari alam pembukaan saluran. Jika dia menjadi putra suci, sekte panjang umur kita akan ditertawakan oleh sekte lain. Deng Tiande bersikeras. Pada akhirnya, kekuatan adalah segalanya. Ling Xiao mencibir dan berkata, semua murid sekte umur panjang, siapapun yang tidak yakin dapat menyerangku. Aku jamin aku akan mengalahkan semuanya. Dan Deng Tiande, jika kamu tidak yakin, kamu juga bisa datang kepadaku. Aku jamin aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu lagi. Kau, kau bajingan. Deng Tiande sangat marah hingga menyemburkan api. Ia berteriak, Master sekte, dia sudah sangat sombong sebelum menjadi putra suci. Ketika dia menjadi putra suci, bukankah dia akan menghancurkan sektanya sendiri? Sungguh lelucon, Ling Xiao bisa memanggil petir surgawi ungu. Bahkan tetua disiplin alam naga harimau pun tertembak setengah mati. Siapa yang berani melawannya? Deng Yalin tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada Deng Tiande. Ekspresi Deng Tiande yang awalnya marah perlahan menjadi tenang. Master sekte, karena Anda ingin Ling Xiao menjadi putra suci, saya punya syarat. Selama Ling Xiao memenuhi syarat itu, saya jamin saya akan mendukungnya untuk menjadi putra suci sekte panjang umur. Bibir Deng Tiande melengkung membentuk senyum aneh. Kondisi apa? Jantung Namong Suan berdebar kencang. Ia merasa Deng Tiande hendak mengatakan sesuatu yang buruk. Master sekte, untuk menjadi murid sekte panjang umur, seseorang tidak hanya harus memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi juga harus memiliki bakat yang tak tertandingi. Kekuatan tempur Ling Xiao hampir tidak memenuhi persyaratan. Namun, selama Ling Xiao dapat melewati tingkat ke-9 menara panjang umur, aku akan setuju untuk membiarkan dia menjadi putra suci. Deng Tiande berkata dengan ekspresi menyeramkan. Apa? Lantai 9 menara Longeviti? Itu tidak mungkin. Seseorang berteriak kaget. Benar sekali. Bahkan kakak senior Namong, yang dipuji sebagai jenius nomor 1 di sekte panjang umur kita selama seribu tahun terakhir, hanya berhasil lulus ujian di lantai 7 menara panjang umur. Ling Xiao tidak mungkin melakukannya. Benar sekali. Menara panjang umur penuh dengan bahaya. Murid biasa tidak akan berani mencobanya. Ada bahaya kematian di dalamnya. Jika Ling Xiao naik ke tingkat ke-9, dia pasti mati. Banyak murid berdiskusi dan langsung mengerti maksud Deng Tiande. Dia memaksa Ling Xiao untuk mati. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Lantai 9 menara panjang umur. Penatua Deng? Bolehkah saya tahu tingkat ujian mana yang telah Anda lalui? Mata Namong Suan berkilat marah. Ia langsung mengerti maksud Deng Tiande. Aku, ketua sekte, tidak masalah berapa banyak level yang telah aku lalui. Semua putra suci dari sekte panjang umur kita telah melewati level ke-9 menara panjang umur. Beberapa dari mereka bahkan melewati level ke-10. Jika Ling Xiao ingin menjadi putra suci, dia harus lulus ujian tingkat ke-9. Deng Tiande berkata dengan wajah memerah. Dia baru saja melewati lantai ke-5 menara panjang umur. Jika dia mengatakan itu, itu akan sangat memalukan. Kau akan mengirim Ling Xiao ke kematiannya. Dia baru mencapai tingkat ke-4 alam pembukaan Meridian. Kesempatan terbaik baginya untuk memasuki menara umur panjang adalah setelah alam energi sejati. Aku tidak setuju. Namong Suan bersikeras. Menara panjang umur. Saya tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, menara panjang umur masih akan ada di sini. Mata Ling Xiao berkedip, memperlihatkan ekspresi kenangan. Ngomong-ngomong, menara panjang umur adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Ling Xiao untuk sekte panjang umur guna mendidik para ahli. Ada total 10 tingkat. Setiap tingkat memiliki monster yang berubah dari harta karun alami. Jika seseorang dapat melewati tingkat-tingkat tersebut, mereka akan dapat memurnikan harta karun alami tersebut, sehingga kultivasi mereka akan meningkat pesat. Namun, memasuki menara panjang umur juga berbahaya. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, ada juga bahaya kematian. Sungguh menggelikan bahwa pengikut sekte panjang umur saat ini takut pada bahaya dan tidak tahu bahwa menara panjang umur merupakan kesempatan tertinggi bagi sekte tersebut. Baiklah, aku bersedia melewati level itu. Setelah terdiam sejenak, Ling Xiao mengangkat kepalanya dan berkata perlahan. Meskipun Ngomong Suan dapat dengan paksa menjadikan Ling Xiao sebagai putra suci, pasti akan ada banyak orang yang tidak akan menerimanya. Ujian menara panjang umur adalah kesempatan yang baik untuk menutup mulut mereka. Belum lagi, harta karun alam di dalam menara panjang umur adalah apa yang sangat dibutuhkan Ling Xiao. Mungkin, dia bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Ling Xiao, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Kultifasimu masih terlalu rendah. Menara panjang umur penuh dengan bahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati di dalam. Ngomong Suan berkata dengan cemas. Tubuh Ling Xiao mengandung banyak rahasia. Dia tidak ingin Ling Xiao mati di dalam menara panjang umur. Jangan khawatir. Menara panjang umur tidak akan bisa menghentikanku. Ling Xiao tersenyum tipis. Bagus. Selama kamu bisa melewati tingkat ke sembilan, kami semua akan mendukungmu untuk menjadi murid sekte panjang umur. Deng Tiande sangat gembira. Dia tidak menyangka Ling Xiao begitu bersemangat dan terpancing. Selama Ling Xiao mati di menara panjang umur, semuanya akan berakhir. Baiklah. Tetapi jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus segera mundur. Jangan memaksakan diri. Melihat betapa teguhnya Ling Xiao, Namong Suan hanya bisa menghela nafas. Menara panjang umur berdiri di atas gunung panjang umur, setinggi puluhan zang dan berwarna hitam pekat. Menara itu tampak sangat biasa. Namun, aura kuno dan perubahan terpancar darinya. Waktu berlalu dan menara panjang umur telah menyaksikan kelahiran banyak jenius. Menara ini juga menyaksikan jatuhnya sekte panjang umur dari kejayaannya hingga ke kemundurannya. 10.000 tahun yang lalu, kekuatan sekte panjang umur mengguncang dunia dan tidak ada yang berani menyatakan diri sebagai yang tertinggi. 10.000 tahun kemudian, kebangkitan sekte panjang umur akan dimulai dariku, Ling Xiao. Berdiri di hadapan menara panjang umur, hati Ling Xiao dipenuhi dengan kebanggaan tak terbatas. Apa itu? Anda tidak punya nyali untuk masuk. Anda ingin menjadi putra suci dengan sedikit keberanian ini. Pulanglah dan minum susu ibumu. Melihat Ling Xiao berdiri di depan menara panjang umur, Deng Yalin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya. Ling Xiao menatap Deng Yalin dengan tatapan acuh-ta'acuh, membuat jantung Deng Yalin berdebar kencang. Namun, Ling Xiao tidak melakukan apapun. Sebaliknya, ia melangkah ke menara panjang umur. Gemuruh. Setelah pintu batu besar menara umur panjang tertutup, mata semua orang tertuju pada menara umur panjang. Menurutmu, Ling Xiao bisa melewati berapa level? Paling-paling tingkat ketiga, tidak ada harapan baginya untuk melewati level keempat. Lagipula, dia baru berada di level keempat tahap pembukaan saluran. Itu benar. Dulu, bakat kakak senior Namong tak tertandingi. Bahkan dia hanya bisa melewati level ketujuh saat berada di tahap transformasi roh. Sekarang, mari kita lihat apakah Ling Xiao akan bertindak seperti orang yang pemarah dan mencoba untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Jika memang begitu, dia benar-benar akan mencari kematian. Mari bertaruh berapa banyak level yang bisa dilewati Ling Xiao. Ayo, 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 aku akan bertaruh 10 batu primal. Petik 2. Petik 2. 12. Kakek, kekuatan tempur Ling Xiao tidak lemah. Apa yang harus kita lakukan jika dia benar-benar melewati lantai ke-9? Deng Yalin bertanya dengan khawatir. Sama sekali tidak mungkin. Deng Tiande mencibir. Monster-monster di menara panjang umur mungkin didasarkan pada basis kultivasi penantang, tetapi bahkan monster di lantai pertama memiliki kekuatan alam energi sejati. Ling Xiao tidak dapat meminjam kekuatan supremasi pemakan langit setelah memasuki menara panjang umur. Dengan basis kultivasinya yang seperti semut, dia pasti akan mati. Membiarkan bajingan kecil ini mati di menara panjang umur sama saja dengan membiarkannya lolos begitu saja. Kata Deng Yalin dingin. Di dalam menara panjang umur. Kabut dan kekacauan memenuhi udara. Seolah-olah sebelum tercipianya langit dan bumi, seekor binatang roh raksasa berbentuk harimau tiba-tiba terbentuk dan menerkam ke arah Ling Xiao. Makhluk jahat, kau sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao berbinar dan dia menusukkan jarinya secepat kilat. Wah! Jari ini langsung menunjuk ke titik vital binatang roh berbentuk harimau itu. Binatang roh berbentuk harimau yang ganas itu meraung, dan langsung meledak. Ia berubah menjadi cahaya yang cemerlang, dan menyatu dengan tubuh Ling Xiao. Gemuruh! Energi itu sangat besar dan murni, dan seluruh tubuh Ling Xiao berderak. Kemudian, beberapa meridiannya hancur, dan energi yang kuat menyebar. 18 Meridian. Tahap pembukaan saluran level 5. Selanjutnya, sosok Ling Xiao menyerbu ke lantai 2 menara panjang umur. Ledakan. Ledakan. Lantai 2. Lantai 3. Benda-benda spiritual di menara panjang umur sama sekali tidak dapat menghentikan Ling Xiao. Semuanya dihancurkan olehnya, berubah menjadi energi murni yang memungkinkan basis kultivasinya melonjak dengan cepat. Di dunia luar, Ling Xiao baru saja memasuki menara panjang umur ketika lantai pertama menyala. Kemudian, lantai kedua dan ketiga juga menyala. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kecepatan Ling Xiao bisa begitu cepat? Ya Tuhan, bahkan monster terlemah di menara panjang umur berada di alam energi sejati. Bagaimana Ling Xiao bisa begitu mengerikan? Semua orang tercengang. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Master Sekte, Ling Xiao pasti curang. Bagaimana dia bisa lolos begitu cepat? Deng Tiande melompat ketakutan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak dengan wajah merah. Itu benar. Ling Xiao pasti curang. Belum lama ini, dia sudah menembus level keempat. Tidak, dia sudah di level kelima. Deng Yalin, Chen Feng, dan yang lainnya juga berteriak. Curang, bukannya kalian tidak tahu asal-muasal menara panjang umur. Bahkan aku tidak bisa menipu. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu? Nangong Suan mencibir. Kata-katanya membuat Deng Tiande dan Deng Yalin tersipu dan terdiam. Meskipun Nangong Suan juga terkejut, dia lebih senang. Dia tidak salah menilai Ling Xiao. Ling Xiao memang memiliki latar belakang yang luar biasa. Lantai 5 Lantai 6 Lantai demi lantai menara panjang umur menyala. Tak lama kemudian, bahkan rekor Nangong King untuk penerangan lantai 7 pun terpecahkan. Berikutnya adalah tingkat ke-8. Lantai 9 Dalam waktu kurang dari satu dupa, Ling Xiao telah menyerbu ke lantai 9 menara panjang umur. Bukankah itu berarti dia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi putra suci? Semua orang memandang Deng Tiande dengan ekspresi aneh. Namun, Deng Tiande juga tercengang. Mulutnya terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di dalam menara panjang umur, Ling Xiao berdiri di lantai tertinggi, lantai ke-10. Lantai ke-10 adalah hamparan luas angkasa berbintang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, Yin dan yang saling bertukar dan kelima elemen beredar. Seolah-olah mengandung misteri mendalam tentang kelahiran dan kehancuran alam semesta. Selain itu, ilusi kuat satu demi satu menyerbu Ling Xiao. Setiap orang biasa akan langsung tenggelam dalam siklus reinkarnasi yang tak berujung, tidak mampu melepaskan diri. Mata Ling Xiao menunjukkan ekspresi berubah-ubah. Kemudian, dia mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Merusak. Dalam sekejap, bintang-bintang di sekitarnya hancur dan alam semesta hancur. Cahaya yang memenuhi langit berubah menjadi energi yang sangat besar. Murni dan suci, seperti lautan yang menyelimuti seluruh tubuh Ling Xiao. Gemuruh. Seolah-olah guntur telah meledak, seluruh tubuh Ling Xiao mengeluarkan suara guntur. Untayan ki-hitam dipancarkan saat kotoran dalam tubuhnya dikeluarkan. 36 meridian dalam tubuhnya seperti 36 naga sejati, langsung terbuka dan dipenuhi dengan cahaya seperti batu giyok. Tahap pembukaan saluran lapisan ke-9 Hanya dalam waktu satu batang dupa, Ling Xiao telah menembus dari tahap pembukaan saluran lapisan ke-4 ke tahap pembukaan saluran lapisan ke-9. Kecepatan ini benar-benar tak tertandingi, melampaui semua jenius. Ketika Ling Xiao berjalan keluar dari menara umur panjang, dia melihat banyak murid berdiri di depan menara umur panjang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Namong Suan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Saya tidak percaya, ini tidak mungkin. Ketua Sekte, dia pasti curang. Bahkan jika dia tidak curang, pasti ada masalah dengan menara panjang umur. Aku akan pergi melihatnya. Deng Tiande hampir gila, Ling Xiao tidak hanya berhasil menembus lantai 9, dia bahkan telah mencapai lantai 10. Bukankah itu berarti dia harus mendukungnya untuk menjadi putra suci? Dalam seluruh sejarah Sekte umur panjang, jumlah orang yang berhasil menembus lantai ke-10 hanya dapat dihitung dengan satu tangan. Pada akhirnya, mereka semua menjadi ahli yang tak tertandingi. So, sosok Deng Tiande langsung menyerbu ke menara panjang umur. Tidak lama kemudian, Deng Tiande bergegas keluar dari menara panjang umur, rambutnya acak-acakan dan dia batuk darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Menara panjang umur masih utuh. Dia hampir terbunuh oleh monster di lantai 6, belum lagi Ling Xiao yang berhasil menembus lantai 10 dalam sekali jalan. Deng Tiande kehilangan kata-kata. Penatua Deng, sekarang aku umumkan Ling Xiao sebagai putra suci ke-49 dari Sekte panjang umur. Kau seharusnya tidak keberatan, kan? Namong Xuan memandang Deng Tiande dan tersenyum tipis. Sebagai Master Sekte, keinginannya sepanjang hidupnya adalah mengembalikan Sekte panjang umur ke kejayaannya sebelumnya. Hari ini, ketika dia melihat Ling Xiao, seolah-olah dia melihat harapan yang tak terbatas. Sekarang Ling Xiao telah menjadi putra suci, dia bahkan lebih bersedia. Jika Deng Tiande terus menghalanginya, dia bahkan mungkin tega membunuh Deng Tiande. Master Sekte bijaksana, aku, tidak keberatan. Hati Deng Tiande bergetar, dia mengerti maksud Namong Xuan. Meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa situasinya sudah tidak ada harapan. Ling Xiao menjadi putra suci sudah ditetapkan. Dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Salam, Putra Kudus. Salam, Putra Kudus. Tidak diketahui siapa yang pertama berteriak, tetapi semua murid Sekte panjang umur menunjukkan ekspresi hormat. Mereka membungkuk dalam-dalam ke arah Ling Xiao, suara mereka menggetarkan langit. Sebelumnya, saat Ling Xiao mengalahkan Ling Kun, Chen Feng, Deng Yalin, dan bahkan Deng Tiande, hal itu sangat mengejutkan. Namun, masih banyak yang tidak yakin. Mereka percaya bahwa ia telah meminjam kekuatan eksternal. Namun, ketika Ling Xiao berhasil mencapai lantai 10 menara panjang umur, semua orang terdiam. Semua orang pun yakin. Lagi pula, selama Ling Xiao tidak mati setelah menerobos ke lantai 10 menara umur panjang, dia ditakdirkan untuk menjadi ahli tertinggi. 13. Semuanya, bangunlah, mari kita bekerja sama dan berkultivasi dengan tekun. Sekte Changsen pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya seperti 10 ribu tahun yang lalu. Ling Xiao tersenyum. Suaranya penuh percaya diri, seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah fakta. Deng Tiande memutar matanya dan terkekeh. Yalin, putra suci diberkahi dengan kecakapan bela diri dan tak tertandingi di dunia ini. Dia tahu seni bela diri sekte panjang umur kita seperti punggung tangannya. Bukankah akhir-akhir ini kamu mengalami banyak kesulitan dalam mengolah tinju fajra kecil? Mengapa kau tidak bertanya pada santo itu? Deng Yalin tampaknya telah terbangun dari mimpi. Ia segera menatap Ling Xiao dan tersenyum. Ling, Sein, aku tidak berbakat. Aku telah mengolah tinju berlian kecil ke tahap awal dan menjadi lebih mahir akhir-akhir ini. Namun, aku tidak dapat memasuki tahap lebih tinggi. Bakat Sein tidak tertandingi. Kau pasti tahu tinju berlian kecil seperti punggung tanganmu, kan? Pengembangan seni bela diri dibagi menjadi empat tahap, tahap awal, tahap awal, tahap lanjut, dan tahap kesempurnaan. Deng Yalin tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa bangga. Kakek dan cucu ini punya rencana yang bagus. Karena mereka tidak bisa menghentikan Ling Xiao menjadi orang suci, mereka akan membuatnya menderita. Meskipun Ling Xiao berbakat, seberapa banyak murid pelayan dapat berhubungan dengan seni bela diri Sekte Changsen. Belum lagi Small Diamond Fish yang merupakan seni bela diri tingkat tinggi yang hanya bisa dikultifasikan oleh murid dalam. Jika Ling Xiao tidak bisa menjawab, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Mereka berdua akan bisa melampiaskan amarah mereka. Ling Xiao menatap Deng Yalin dengan acuh tak acuh dan langsung mengetahui angan-angannya. Small Diamond Fish hanyalah seni bela diri tingkat atas Black Tear. Kamu baru mempelajarinya sampai ke tahap awal. Kamu memang tidak berbakat, karena suasana hatiku sedang baik hari ini, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Tunjukkan padaku Small Diamond Fish. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Ling Xiao, Deng Yalin langsung marah. Dia berpikir, aku akan mengejekmu nanti jika kamu tidak bisa memberiku alasan. Dia menahan nafas dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan lurus ke tengah alun-alun dan menunjukkan tinju berlian kecil. Ledakan. Tinju berlian kecil Deng Yalin sangat dahsyat. Ditambah dengan kultifasinya di alam transformasi roh, seolah-olah sebuah berlian telah turun ke dunia fana. Para murid Aula penegakan hukum bertepuk tangan dan memuji dengan keras. Wajah para murid lainnya juga menunjukkan ekspresi takjub. Bahkan di mata Ling Xiao, bakat Deng Yalin dianggap cukup bagus. Lagipula, dia sangat jelas tentang asal-usul Tinju Fajra kecil. Awalnya itu adalah seni bela diri kelas bumi yang tak tertandingi, Tinju Penakluk Iblis Fajra. Tinju Fajra kecil hanyalah seni bela diri pengantar Tinju Penakluk Iblis Fajra. Tinju Penakluk Iblis Fajra mungkin telah lama hilang. Teknik Tinju ini sangat sulit untuk dipraktikan, dan Deng Yalin mampu melatihnya hingga tahap keberhasilan kecil di usia ini. Lagipula, dengan pengalaman yang dimiliki Ling Xiao, kejeniusan tiada taraf macam apa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Santo, apa kabar Tinju Fajra kecilku? Deng Yalin menatap Ling Xiao dengan penuh kemenangan setelah dia selesai dengan Tinju Fajra kecil. Sampah akan selalu menjadi sampah. Tinju Fajra kecil telah dipukuli habis-habisan olehmu. Apa-apaan ini? Ling Xiao berkata dengan acu tak acu, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Deng Yalin sangat marah dan berkata dengan dingin, Jika memang begitu, maka tolong ajari aku Tinju Fajra kecil yang asli. Deng Yalin memiliki perut yang penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia menunggu untuk melihat Ling Xiao mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka merasa Ling Xiao terlalu sombong. Bagaimana dia akan menghadapinya nanti? Ekspresi namong suan acu tak acu, dan Deng Tiande tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua menatap Ling Xiao. Lihat, Tinju Fajra kecil yang asli seperti ini. Dengan itu, Ling Xiao melompat ke alun-alun panjang umur. Di puncak alun-alun panjang umur, awan-awan berarak, dan angin gunung bertiup. Ling Xiao berdiri di alun-alun. Wajahnya seperti batu giyok, dan rambut hitamnya berkibar. Matanya seterang bintang, dan aura agung menyebar. Setelah beberapa waktu, dia pindah. Ling Xiao melancarkan pukulan. Pukulannya tampak ringan, tetapi langsung menyebabkan awan bergulung ke arahnya. Tinjunya menyilaukan, dan mulai mengeluarkan suara guntur. Gemuruh. Pukulan demi pukulan, kecepatan Ling Xiao menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, langit dipenuhi bayangan Tinju seperti kilat. Tinjunya kuat dan tak tertandingi, seperti Fajra. Tinjunya membawa aura tak terkalahkan dan menaklukkan iblis. Langit berubah warna, dan matahari serta bulan tertutup. Tinju Ling Xiao bagaikan palu dewa, menghantam genderang surgawi. Dampaknya menyebabkan darah banyak murid melonjak. Mereka terkejut. Tanpa ki sejati, tinjunya dapat menyebabkan fenomena langit dan bumi. Ini, ini adalah Tinju Fajra kecil pada tingkat yang sempurna. Bagaimana ini mungkin? Deng Yalin sangat terkejut. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Anak nakal kecil ini, dia benar-benar menguasai Tinju Fajra kecil. Wajah Deng Tiande juga dipenuhi dengan kepahitan. Ini bukan hanya level sempurna dari Tinju Fajra kecil, ini adalah konsep Dau Tinju. Hahaha, Tuhan memberkati sekte panjang umurku. Namong Suan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya penuh kegembiraan. Benar sekali, ini bukanlah fenomena langit dan bumi. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Kekuatan seseorang terkadang terbatas, tetapi kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Menggunakan kekuatan seseorang untuk memicu kekuatan langit dan bumi disebut sebuah konsep. Untuk memahami niat Tinju di alam pembukaan meridian, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat, pemimpin sekte. Ini adalah tanda kemakmuran sekte panjang umur. Sang Tetua Agung pun tampak sangat gembira, janggut putihnya pun bergetar. Konsep, konsep, bahkan aku sendiri belum memahami konsepnya. Namong King dikenal sebagai orang nomor satu di generasi muda sekte panjang umur, tetapi dia baru saja mencapai tahap pemahaman tentang niat pedang. Bagaimana mungkin bocah ini bisa melakukan itu? Wajah Deng Tiande penuh ketidakpercayaan dan matanya penuh kecemburuan. Ledakan. Ketika Tinju terakhir Ling Xiao mendarat, awan-awan di langit benar-benar berhamburan dengan rapi, membentuk Tinju besar di langit. Di bawah sinar matahari, Tinju itu seterang emas, dan tiba-tiba meledak, mengguncang langit. Ini adalah Tinju Fajra kecil yang asli. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Tinju Fajra kecil tidak hanya ganas. Kelembutan adalah tubuh, kekuatan adalah jiwa, dan ketangguhan adalah konsepnya. Konsepnya ada di Tinju, dan kombinasi ketangguhan dan kelembutan dapat berubah menjadi Fajra yang marah untuk menaklukkan iblis. Ling Xiao berjalan di depan Deng Yalin yang bingung dan berkata dengan tenang. Kelembutan adalah tubuh, kekuatan adalah jiwa, dan ketangguhan adalah konsepnya. Konsepnya ada di tangan, dan kombinasi antara ketangguhan dan kelembutan. Wajah Deng Yalin pucat pasti saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah memasuki kondisi gila. Namun, matanya menjadi semakin cerah. Saya mengerti, saya mengerti. Deng Yalin tertawa keras, melompat, dan mulai menggunakan Tinju Fajra kecil. Kekuatan tinjunya menjadi jauh lebih lembut, tetapi terus-menerus, seperti sungai. Kekuatan tinjunya telah meningkat lebih dari satu tingkat. Tinju Fajra kecil telah mencapai tingkat kesuksesan besar. Setelah itu, Deng Yalin benar-benar membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Dia cepat-cepat berjalan di depan Ling Xiao dan sambil menjatuhkan diri, dia berlutut. Orang suci, aku tidak berpengalaman dan sombong. Aku tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dariku. Lagipula, aku seharusnya tidak menindas adikku. Orang suci, kau tidak peduli dengan masa lalu dan mengajariku Tinju Fajra kecil. Aku sangat malu. Di masa depan, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan membantumu, Orang suci, untuk membawa sekte panjang umur ke tingkat yang lebih tinggi. Deng Yalin menatap Ling Xiao dengan mata penuh fanatisme, dan suaranya sangat tulus. Yalin, kau, dasar bajingan. Deng Tiande juga tercengang. Dia menunjuk Deng Yalin dan memarahinya, wajahnya memerah. Adik Deng, jarang sekali Yalin mau mengakui kesalahannya dan berubah. Kamu seharusnya ikut senang untuknya. Namong Suan tersenyum sedikit. 14. Ling Xiao terkejut dengan reaksi Deng Yalin. Benar sekali. Karena kamu sudah menyadari kesalahanmu, mari kita lihat bagaimana kamu bertindak. Jika kau sungguh-sungguh menyesal, aku tidak keberatan mengajarimu Tinju Pengusiran Setan Fajra. Apa, Tinju Pengusiran Setan Fajra? Deng Yalin menjadi bersemangat dan bertanya, Tinju Pengusiran Setan Fajra adalah seni bela diri kuno. Itu adalah seni bela diri kelas bumi yang tak tertandingi yang telah lama hilang. Seni bela diri terkuat dari sekte umur panjang kita hanyalah pedang bulan transformasi tujuh bintang tingkat bumi. Orang lain tidak memilikinya, tetapi aku memilikinya. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk mengajarkannya kepadamu. Ling Xiao tersenyum tipis. Terima kasih, Sein. Mulai hari ini, saya, Deng Yalin, akan mengikuti jejakmu. Deng Yalin sangat gembira dan berlutut untuk menunjukkan kesetiaannya. Ling Xiao tahu bahwa meskipun Deng Yalin masih muda dan sombong, dia bukan orang jahat. Dia hanya manja. Selain itu, dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Jika dia tampil baik di masa depan, Ling Xiao tidak akan keberatan mengajarinya tinju pengusiran setan Fajra untuk meningkatkan kekuatan sekte Changsen. Melihat Deng Yalin telah tunduk pada Ling Xiao, murid-murid sekte Changsen lainnya merasa kagum. Kemampuan Ling Xiao yang mampu menciptakan awan dengan jentikan tangannya, dan menciptakan hujan dengan jentikan tangannya yang lain, membuat mereka mulai tunduk padanya. Deng Tiande dan Deng Yalin ingin mengintimidasi Ling Xiao. Namun, mereka tidak menyangka Ling Xiao akan memenangkan hati para murid. Yang tidak disadari Ling Xiao adalah bahwa Ling Kun sedang menatapnya dengan tatapan berbisa. Pada akhirnya, kerumunan itu bubar. Ling Xiao mengikuti namong suan ke Gudang Kitab Suci Sekte Changsen. Sambil menatap tempat penyimpanan Kitab Suci, Ling Xiao mengerutkan kening. 10.000 tahun yang lalu, Gudang Kitab Suci Sekte Changsen memiliki sembilan lantai. Ada jutaan Kitab Suci, mulai dari seni bela diri dasar hingga seni bela diri paragon. Itu adalah tanah suci seni bela diri. Aku tidak menyangka tempat itu hanya memiliki empat lantai lagi. Hanya pedang bulan sabit tujuh bintang yang diwariskan. Sayang sekali. Ada nada kesepian dalam suara Ling Xiao. Itu benar. Sejak 10.000 tahun yang lalu, ketika kedua leluhur, Dewa Pemakan Langit dan Dewa Panjang Umur, tiba-tiba menghilang, sekte panjang umur mengalami beberapa perubahan besar dan mulai merosot dari generasi ke generasi. Banyak seni bela diri di tempat penyimpanan Kitab Suci juga dibagi oleh sekte lain. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna dan tidak mampu mengembalikan kejayaan saman kuno. Namong suan mendesah. Tidak masalah. Meskipun hanya ada empat level yang tersisa, beberapa hal masih ada. Itu sudah cukup. Mata Ling Xiao berkedip seolah-olah dia merasakan sesuatu. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Apa yang kamu lakukan di Gudang Kitab Suci? Jika kau ingin mengolah pedang bulan transformasi tujuh bintang, aku bisa mengajarkannya padamu sekarang. Dengan bakatmu, kau mungkin benar-benar mampu memimpin sekte panjang umur menuju kejayaan, tidak peduli betapa sulitnya. Namong suan penuh percaya diri pada Ling Xiao. Saya datang ke Scripture Depository untuk mengajarkan Anda Kitab Suci Panjang Umur Tertinggi. Kitab Suci Panjang Umur Tertinggi yang lengkap ada di Scripture Depository. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Sutra Panjang Umur Tertinggi ada di Gudang Sutra. Bagaimana ini bisa terjadi? Sutra Panjang Umur Tertinggi awalnya berada di tingkat ke-9 dari tempat penyimpanan Kitab Suci dan hanya pemimpin fraksi yang bisa masuk. Sekarang setelah tingkat ke-9 hilang, bagaimana mungkin Sutra Panjang Umur Tertinggi bisa ada di sana? Wajah Namong Suan dipenuhi ketidakpercayaan. Jika aku bilang di sini, maka di sini. Ling Xiao tersenyum tipis dan suaranya dipenuhi dengan dominasi yang tidak perlu diragukan lagi. Tunggu aku di luar. Dengan itu, Ling Xiao berjalan menuju ke Gudang Kitab Suci. Tingkat pertama dari Scripture Depository diisi dengan seni bela diri kelas kuning bawah, pengobatan, dan buku-buku lain dari seratus aliran pemikiran. Setiap murid dapat masuk. Tingkat kedua diisi dengan seni bela diri kelas kuning yang tak tertandingi dan dibawahnya. Hanya murid sekte dalam dan murid sekte luar yang telah memberikan kontribusi signifikan yang bisa masuk. Tingkat ketiga diisi dengan seni bela diri kelas hitam tak tertandingi dan dibawahnya. Hanya murid sejati dan murid sekte dalam yang telah memberikan kontribusi signifikan yang bisa masuk. Tingkat ke-4 diisi dengan seni bela diri terkuat dari sekte Panjang Umur, Pedang Tujuh Bintang yang mengubah bulan dan Kitab Suci Panjang Umur. Tanpa izin dari pemimpin fraksi dan para tetua, tidak seorang pun dapat mengolah kedua seni bela diri ini. Ling Xiao berjalan memasuki gudang kitab suci dan langsung menuju ke tingkat keempat tanpa henti. Di sisi utara tingkat keempat, ada sebuah lukisan. Lukisan itu adalah seorang pria tampan berpakaian putih, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Alisnya mengjulang tinggi dan matanya bersinar terang. Dia memiliki aura supremasi. Ini hanyalah sebuah lukisan biasa. Lukisan itu tampaknya tidak memiliki energi spiritual apapun. Hanya ada sebuah puisi kecil di sudut kanan bawah. Sitar memiliki lima puluh senar tanpa sebab, dan tiap senar merupakan kerinduan terhadap masa lalu. Zhuang Seng Xiao memimpikannya kupu-kupu, memandangi cinta kaisar, dan merindukan burung kukuk. Bulan di lautan luas menitikan air mata, matahari di padang biru memunculkan asap. Perasaan ini bisa saja menjadi kenangan, tetapi saat itu, ia sudah hilang. Hahaha, perasaan ini mungkin akan menjadi kenangan, tapi saat itu, perasaan ini sudah hilang. Jin Se, maafkan aku, Aku terlambat. Wajah Ling Xiao dipenuhi dengan kepahitan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti puisi ini? Saat itu, dia pergi menjelajahi makam Dewa Perang Naga Merah bersama naga sejati tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi perpisahan abadi. Sekarang setelah 10 ribu tahun berlalu, di mana Jin Se. Bahkan seorang prajurit sejati tertinggi tidak dapat hidup lebih dari 10 ribu tahun. Mungkin Jin setelah berubah menjadi kerangka dan berubah menjadi debu. Ling Xiao seperti melihat seorang wanita cantik dengan wajah pucat. Ia dipenuhi kerinduan pada sosok dalam lukisan itu dan menulis puisi ini. Situasi macam apa itu? Memikirkan hal ini, Ling Xiao tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Jin Se, aku pasti akan menemukanmu. Bahkan jika Tuhan mengambilmu dariku, aku akan mengambilmu kembali darinya. Tunggu aku, tunggu aku mencapai puncak dan naik ke alam ilahi. Aku pasti akan menemukanmu. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Tatapan matanya menjadi lebih tajam. Astaga! Akhirnya, ia mengarahkan jarinya ke udara, lalu cahaya terang keluar dari lukisan itu, lalu muncullah pintu cahaya. Ling Xiao melangkah maju. Ini adalah tempat yang berkabut. Lingkungan di sekitarnya kacau. Di depan Ling Xiao melayang dua buku kuno yang bersinar dengan cahaya kemasan. Skill Rahasia Pemakan Surga Kitab Suci Umur Panjang Yang Agung Jika orang-orang dari 10.000 tahun yang lalu melihatnya, mereka pasti akan menjadi gila dan bertarung untuk mereka. Kedua buku kuno ini adalah seni bela diri yang tak tertandingi dari Sky Devoring Supreme dan Longevity Supreme yang telah mengguncang dunia 10.000 tahun yang lalu. Kitab Suci Panjang Umur Tertinggi adalah seni bela diri tertinggi yang melampaui kelas surga. Bahkan sebanding dengan seni bela diri kelas dewa yang legendaris. Adapun teknik rahasia Devoring Sky, itu bahkan lebih misterius dan tak terduga. Itu bahkan lebih kuat daripada seni bela diri tertinggi. Lukisan kuno ini awalnya digambar oleh Jin seuntuk Ling Xiao. Pada akhirnya, lukisan itu disempurnakan menjadi harta karun rahasia oleh Ling Xiao. Lukisan itu berisi seni bela diri tertinggi dari keduanya dan sedang menunggu orang yang ditakdirkan. Meskipun Ling Xiao baru saja menggambarnya dengan santai, bahkan seorang prajurit sejati tertinggi tidak akan dapat menemukan keanehan lukisan kuno itu. Mereka secara otomatis akan mengabaikannya dan menganggapnya sebagai lukisan biasa. Ling Xiao melambaikan tangannya. Kedua buku kuno itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan menyatu dalam pikiran Ling Xiao. Seni bela diri tertinggi mengandung hukum langit dan bumi. Seni bela diri ini hanya dapat berhasil dikultivasikan dengan warisan sejati dari prajurit sejati tertinggi. Oleh karena itu, seni bela diri ini sulit disimpan dalam sebuah benda. Tidak seperti seni bela diri di bawah kelas surga yang dapat dicatat dalam buku. 15. Teknik rahasia pemakan surga adalah fondasiku. Aku perlu memadatkan benih roh pemakan surga sesegera mungkin untuk melindungi diriku sendiri. Kultivasiku saat ini masih kurang. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pembukaan saluran, kemenangannya atas Deng Yalin dan Deng Tiande semuanya berkat petir ilahi langit ungu. Dengan kemampuan bertarung Ling Xiao saat ini, ia dapat dengan mudah mengalahkan para ahli alam energi sejati. Namun, ia masih kurang dalam menghadapi para ahli alam transformasi roh. Sutra panjang umur tertinggi ini sangat cocok untuk fisik Sui Wei. Aku bisa memberikannya padanya. Bakat Namong Suan juga tidak buruk. Jika dia mengolah sutra panjang umur tertinggi, dia seharusnya dapat menerobos ke alam surga dengan cepat. Pada saat itu, aku akan memiliki sekutu yang kuat. Ling Xiao menghitung dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya, tidak akan mudah baginya untuk kembali ke puncak. Dia tidak meremehkan para ahli di dunia ini. Jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Dia harus memperkuat fondasinya agar bisa melangkah lebih jauh. Tingkat ke-9 dari alam pembukaan saluran hanya memiliki 36 meridian yang terhubung. Puncak sejati dari era kuno adalah 360 meridian yang terhubung, yang merupakan angka Zou Tian. Jika aku bisa mendapatkan lonceng roh lima elemen, aku tidak hanya bisa menerobos ke puncak alam pembukaan saluran, aku juga bisa memadatkan benih roh pemakan surga. Pada saat itu, aku akan bisa menggunakan berbagai teknik-teknik rahasia pemakan surga. Ling Xiao berpikir dalam hati. Dia berbalik dan meninggalkan tempat itu, sambil menjaga lukisan kuno itu dengan hati-hati. Meskipun lukisan kuno itu tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, ruang di dalamnya sangat besar. Lukisan itu dapat digunakan sebagai harta karun penyimpanan. Yang terpenting, itu adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan Jin Se. Saat keluar dari gudang kitab suci, Ling Xiao melemparkan sutra panjang umur tertinggi kepada Namong Suan. Ini adalah sutra panjang umur tertinggi. Sutra ini berisi makna sebenarnya dari warisan sutra tertinggi. Aku sudah menggunakannya sekali, tetapi aku masih bisa meneruskannya tiga kali lagi. Mengenai kepada siapa aku akan meneruskannya, aku akan menyerahkannya kepada pemimpin sekte untuk memutuskan. Ling Xiao berkata dengan santai. Ini adalah sutra panjang umur tertinggi. Namong Suan menerimanya dan terkejut dengan kata-kata Ling Xiao. Tangannya gemetar dan dia hampir melempar gulungan kuno itu ke tanah. Dia dengan cepat melihat sekeliling dengan waspada dan menyimpannya seperti harta karun. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sepertinya Ling Xiao memang telah memperoleh warisan dari Heaven Deforming Supreme. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengambil Longevity Supreme Scripture dari Scripture Depository. Namong Suan sama sekali tidak merasa cemburu. Sebaliknya, dia malah menjadi lebih bersemangat dan bahagia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin bahwa di tangan Ling Xiao, Sekte Changsen akan semakin mulia. Sungguh memalukan bahwa pemimpin Sekte Changsen hanya berada di alam master. Pelajari kitab suci panjang umur dengan baik. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kau mencapai alam surgawi atau bahkan alam mulia. Kata Ling Xiao. Hahaha. Dengan kitab suci panjang umur tertinggi, aku yakin aku bisa menembus ke tahap manusia langit dalam waktu satu tahun. Ling Xiao, kau telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Sekte ini akan memberimu hadiah yang besar. Katakan padaku, apa yang kau inginkan. Selama sekte ini memilikinya, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Namong Suan melambaikan lengan bajunya dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, berikan aku satu juta batu roh bermutu tinggi untuk kultifasiku, kata Ling Xiao dengan santai. Ah, satu juta batu roh bermutu tinggi. Bukankah itu terlalu banyak? Wajah Namong Suan dipenuhi kesakitan. Ling Xiao, satu juta batu roh bermutu tinggi adalah pengeluaran sekte selama beberapa tahun. Kamu baru berada di alam pembukaan saluran. Kamu tidak membutuhkan begitu banyak batu roh bermutu tinggi. Bagaimana kalau aku memberimu seratus ribu batu roh bermutu tinggi terlebih dahulu? Ling Xiao meliriknya dan berkata, pelit. Sepuluh ribu tahun yang lalu, murid-murid sekte Changsen menggunakan kristal spiritual untuk berkultifasi. Siapa yang masih menggunakan batu roh? Baiklah, berikan aku seratus ribu batu roh bermutu tinggi terlebih dahulu. Selain itu, aku butuh benih roh lima elemen. Apakah kamu punya? Namong Suan mengeluarkan seratus ribu batu roh bermutu tinggi. Lukisan kuno di tangan Ling Xiao berkelebat dan batu-batu roh tersimpan di dalamnya. Namong Suan terkejut. Dia tidak menyangka Ling Xiao memiliki harta karun spasial. Lima benih roh elemental, dan semuanya memiliki mutu tertinggi. Anda benar-benar meminta banyak sekali. Namong Suan berkata, ada banyak batu roh tingkat rendah dan menengah. Sedangkan untuk batu roh tingkat tertinggi, sekte ini hanya memiliki satu tetes air berat Suanyuan. Kami tidak memiliki empat batu roh lainnya. Hanya satu tetes air berat Suanyuan. Meskipun Ling Xiao telah menduganya, dia tidak dapat menahan rasa kecewa. Untuk memadatkan benih roh pemakan surga, ia membutuhkan batu roh bermutu tertinggi dari kelima elemen. Hanya dengan begitu ia dapat menggunakan keterampilan rahasia pemakan surga untuk memadatkannya. Tampaknya tidak akan mudah untuk mengumpulkan semuanya. Namun, aku tahu bahwa ada berita tentang Chaos Golden Lotus Flame di pegunungan Demon Beast. Kata Namong Suan. Api teratai emas kekacauan, itu adalah api roh tingkat tertinggi di langit dan bumi. Bagus sekali, beritahu aku di mana itu. Mata Ling Xiao berbinar, dia sedikit bersemangat. Api teratai emas kekacauan primordial ada di pegunungan binatang iblis. Itu sangat berbahaya. Jika kamu pergi sendiri, kultifasimu masih terlalu lemah. Bagaimana kalau aku meminta seorang tetua untuk membantumu mendapatkannya? Kata Namong Suan dengan khawatir. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi ke pegunungan binatang iblis untuk berlatih. Aku tidak butuh siapapun untuk menemaniku. Kau hanya perlu memberitahuku di mana itu. Melihat Ling Xiao begitu motot, Namong Suan hanya bisa memberitahunya lokasinya. Setelah meninggalkan pavilion kitab suci tersembunyi, seorang diaken menuntun Ling Xiao ke kediaman orang suci. Sebagai orang suci dari Sekte Changsen, statusnya lebih tinggi daripada para tetua. Tempat yang ditinggalinya tentu saja luar biasa. Namun, Ling Xiao tidak menyukai istana-istana yang tinggi itu. Sebaliknya, ia memilih tempat dengan air terjun, danau, dan hutan bambu di Sekte Changsen untuk membangun rumah bambu. Diakon Sekte Changsen tidak berani menunda. Hanya dalam waktu setengah hari, rumah bambu itu selesai dibangun. Rumah bambu itu diberi nama pavilion jinse oleh Ling Xiao. Selain Ling Xiao sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahui arti pavilion jinse. Gadis pelayan yang kebingungan, Sue Wei, masih tidak percaya bahwa Tuan mudanya telah menjadi orang suci dari Sekte Changsen dalam waktu sesingkat itu. Tuan muda, apakah saya sedang bermimpi? Sue Wei menatap rumah bambu yang indah di depannya. Bulu matanya yang panjang bergetar dan matanya yang besar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini bukan mimpi, Sue Wei. Mulai sekarang, aku adalah orang suci dari Sekte Changsen. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Ling Xiao menepuk kepala Sue Wei dengan penuh kasih sayang. Tuan muda sungguh hebat. Mata Sue Wei dipenuhi kekaguman. Tuan muda, saya juga ingin berkultivasi. Dengan begitu, saya akan bisa melindungi Tuan muda di masa depan. Saya tidak akan seperti dulu ketika Tuan muda diganggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gadis kecil itu mengulurkan tangan kecilnya yang lembut dan berkata dengan suara rendah. Sue Wei, berkultivasi membutuhkan banyak penderitaan. Bahkan bisa mengancam jiwa. Kekejaman dunia ini berada di luar imajinasimu. Apakah kamu masih bersedia berkultivasi? Ling Xiao tersenyum. Aku, dot aku tidak takut. Aku tidak takut pada penderitaan atau bahaya. Selama aku bisa melindungi Tuan muda, aku tidak takut pada apapun. Mata Sue Wei menampakkan jejak tekat. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberikan sutra panjang umur tertinggi kepadamu. 16. Setelah Ling Xiao memberikan kitab suci panjang umur tertinggi kepada Sue Wei, ia mengeluarkan 10 ribu batu roh bermutu tinggi untuk menyiapkan arai pengumpulan roh bagi Sue Wei guna meningkatkan kecepatan kultifasinya 10 kali lipat. Kemudian, ia meninggalkan pavilion Jin Se dan bersiap untuk pergi ke pegunungan binatang iblis untuk mencari api teratai emas kekacauan. Bakat Sue Wei ternyata bagus, dan sepertinya mengandung semacam garis keturunan yang aneh. Namun, Sue Wei tidak sedang berkultivasi sekarang, jadi Ling Xiao tidak bisa mengetahuinya. Ling Xiao merasa bahwa garis keturunan Sue Wei tidak biasa. Mungkin saat dia kembali dari pegunungan binatang iblis, kultifasi Sue Wei akan meningkat pesat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Salam, Santo! Salam, Santo! Dalam perjalanan menuruni gunung, banyak murid membungkuk hormat kepada Ling Xiao ketika mereka melihatnya, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ling Xiao juga tersenyum dan mengangguk. Dia meninggalkan gunung panjang umur dan menuju ke pegunungan binatang iblis di utara. Pegunungan binatang iblis terletak di belakang gunung panjang umur. Dalam radius 10.000 mil, itu adalah hutan liar. Pegunungan itu megah dan menjulang tinggi ke awan. Ada banyak binatang iblis yang kuat dan banyak harta alam. Banyak seniman bela diri suka datang ke sini untuk menempa diri. Faktanya, 10.000 tahun yang lalu, pegunungan binatang iblis disebut pegunungan panjang umur. Daratan dalam radius 10.000 mil adalah gerbang gunung sekte panjang umur. Saat itu, sekte tersebut memiliki jutaan pengikut dan ahli. Ada gunung terapung, istana, dan pavilion di mana-mana. Pegunungan itu diselimuti oleh ribuan cahaya keberuntungan. Namun, 10.000 tahun telah berlalu dan segalanya telah berubah. Sekte panjang umur sangat lemah sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di gunung. Pegunungan panjang umur telah menjadi surga bagi binatang iblis. Dari tiga gunung spiritual yang dipenuhi energi spiritual, hanya gunung panjang umur yang masih berada di tangan sekte panjang umur. Dua gunung spiritual lainnya ditempati oleh sekte segala kesenangan dan istana iblis. Saat aku mencapai puncak, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang dari sekte panjang umur. Ling Xiao melangkah maju dengan kilatan tajam di matanya. Aku penasaran apakah Danau Bulan Ungu masih ada di sana. Saat itu, Jin Seh sangat mencintai tempat itu. Ling Xiao melihat kekejauhan. Tampaknya ada jejak energi ungu yang tertinggal di sana. Setelah bertahun-tahun, Ling Xiao tidak dapat memastikan apakah Danau Bulan Ungu masih ada di sana. Ayo pergi dan lihat. Ling Xiao mempercepat langkahnya. Dengan ketukan kakinya, dia melangkah maju beberapa langkah dan menuju ke arah ingatannya. Hutan di sekelilingnya menjadi semakin lebat, dan samar-samar muncul rasa bahaya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara siulan, diikuti oleh angin kencang. Sebuah bayangan hitam besar melesat keluar dari hutan, membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Ling Xiao. Kau sedang mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Ling Xiao. Dia tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang ganas menghasilkan suara ledakan di kehampaan. Dengan suara teredam, sosok Ling Xiao tidak bergerak, tetapi bayangan hitam besar itu diterbangkan oleh Ling Xiao. Itu adalah binatang iblis yang tingginya sama dengan manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan memiliki kepala seperti harimau dengan tanduk tajam. Matanya yang haus darah menatap tajam ke arah Ling Xiao. Binatang iblis tingkat pertama, harimau berlapis baja. Binatang iblis tingkat satu setara dengan binatang iblis tahap pembukaan meridian. Lebih jauh lagi, dari aura harimau berlapis baja ini, ia telah mencapai puncak tingkat satu. Ia hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus tingkat dua. Terlebih lagi, baju besi harimau berlapis-besi sangat kuat. Bahkan seorang ahli alam ki sejati akan kesulitan menembus pertahanannya, apalagi seorang ahli alam pembukaan meridian. Ia mengira Ling Xiao adalah buah kesemek yang lembut, tetapi ia tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Harimau berlapis baja itu tampaknya menyadari bahwa Ling Xiao tidak bisa dianggap remeh. Setelah melotot ke arah Ling Xiao sejenak, ia berbalik untuk melarikan diri. Mau lari? Mati saja demi aku. Ling Xiao terkekeh. Sosoknya melesat, dan dia muncul di belakang harimau berlapis baja. Kemudian, dia melancarkan pukulan ganas lainnya ke arahnya. Ini adalah tinju fajra kecil, tetapi di tangan Ling Xiao, ia memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi. Gemuruh. Tinju Ling Xiao menghujani tubuh harimau besi, setiap pukulan mengandung kekuatan yang meledak-ledak. Dengan langkah panjang umur, sosok Ling Xiao menjadi seperti hantu dan harimau besi tidak punya tempat untuk lari. Akhirnya, Ling Xiao menghancurkan semua sisik di tubuhnya dan membunuhnya di tempat. Perasaan seperti meninju daging ini sungguh nikmat. Semangat juang yang kuat muncul di mata Ling Xiao. Meskipun ia memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya, tubuh ini masih terlalu lemah. Jika ia ingin memulihkan kekuatan tempurnya yang kuat, ia harus mengendalikan dirinya melalui pertarungan yang sebenarnya. Pegunungan Binatang Iblis ini adalah tempat latihan yang sangat bagus. Begitu saja, Ling Xiao melangkah maju dengan gagah berani melalui Pegunungan Binatang Iblis. Dalam jarak puluhan mil, dia telah membunuh sejumlah besar binatang Iblis level 1 dan level 2, dan tubuhnya secara bertahap dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Ling Xiao perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan lebat, sebuah lembah yang indah muncul di depannya. Di tengah-tengah lembah, ada sebuah danau ungu kecil yang tampak seperti Bulan Sabit Ungu. Itu sangat indah. Danau Bulan Ungu masih di sini. Mata Ling Xiao berbinar, dan dia mempercepat langkahnya. Danau Bulan Ungu terletak di antara tiga puncak gunung, dan lokasinya sangat tersembunyi. Orang biasa akan kesulitan menemukannya, tetapi pemandangan di lembah itu sangat indah. Di sekitar Danau Bulan Ungu terdapat lautan bunga lavender, yang memancarkan aroma yang harum. Di kejauhan, terdapat air terjun, dan air yang mengalir berkumpul di Danau Bulan Ungu. Airnya sangat jernih. Alasan mengapa air Danau Bulan Ungu berwarna ungu adalah karena ada sejenis batu roh darah ungu di dasar Danau Bulan Ungu. Batu itu memancarkan kiungu pekat, dan sangat berharga. Selain itu, batu itu dapat meningkatkan fisik seseorang, membersihkan meridian seseorang, dan mengubah tulang seseorang. Ling Xiao tidak menyangka Danau Bulan Ungu masih terawat dengan baik setelah sepuluh ribu tahun. Orang-orang zaman sekarang tidak melihat bulan purba, tetapi bulan zaman sekarang menyinari orang-orang zaman dahulu. Jin Se, apakah kamu baik-baik saja? Ling Xiao berdiri di tepi Danau Bulan Ungu, memandangi bunga lavender di sekitarnya, dan sekilas kesedihan muncul di matanya. Memercikkan. Tiba-tiba, air danau itu memercik, dan seorang wanita telanjang keluar dengan cepat. Tubuhnya yang sempurna seperti lemak daging kambing, dan memancarkan cahaya terang di bawah sinar matahari. Ling Xiao tertegun. Dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat sempurna. Rambut hitamnya yang indah bagaikan satin, dan wajahnya sangat elok. Bibirnya yang merah, matanya yang besar dan indah, dan wajahnya yang tanpa celah, dia bagaikan seorang dewi yang turun ke dunia fana. Yang terpenting adalah dia telanjang bulat, dadanya tinggi dan lurus, dan tubuhnya anggun. Pinggangnya ramping, dan kakinya lurus dan ramping. Hutan hitam samar-samar terlihat. Wanita itu juga tercengang, tetapi dia bereaksi dalam sekejap. Pipinya memerah, dan matanya dipenuhi amarah. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan gaun merah muncul di tubuhnya, menghalangi pemandangan yang tak terbatas. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Suara yang tertahan karena marah terdengar di telinga Ling Xiao. Ling Xiao tanpa sadar berkata, tidak. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia mengangkat kepalanya, itu dipenuhi dengan lapisan niat membunuh. Mesum, aku bunuh kamu. 17. Gadis yang gagah berani. Ling Xiao berpikir dalam hati. Ia tertawa getir, tetapi ia tidak berani ceroboh. Ia melakukan langkah panjang umur dan bergerak beberapa kaki ke samping. Ledakan. Di posisi awal Ling Xiao, sebuah batu gunung besar yang bercampur dengan sepetak bunga lavender hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Hembusan angin kencang berembus, kekuatannya tak tertandingi. Dia sudah berada di tingkat ke sembilan alam transformasi roh. Cewek ini benar-benar berbakat. Ling Xiao memuji dalam hatinya. Gadis dihadapannya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia sudah setengah langkah memasuki alam harimau naga. Perlu diketahui bahwa para tetua sekte panjang umur hanya berada di alam naga dan harimau. Nona, saya tidak tahu ada seseorang di Danau Bulan Ungu. Saya tidak melihat apapun. Mengapa Anda harus begitu agresif? Ling Xiao tertawa getir. Dia tahu bahwa dia salah, tetapi dia masih mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Danau Bulan Ungu sangat tersembunyi. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Aku bisa membiarkanmu hidup, tetapi kau harus meninggalkan matamu. Gadis berbaju merah itu berkata dengan ekspresi garang. Desir. Pedang panjang berwarna biru muncul di tangan wanita bergaun merah itu. Pedang itu memancarkan cahaya spiritual yang pekat dan melesat ke arah mata Ling Xiao seperti aliran cahaya. Cahaya pedang itu cemerlang bagaikan bima sakti yang jatuh dari sembilan langit. Sebuah bintang terang terbang ke arah Ling Xiao. Ling Xiao awalnya marah. Dia pikir gadis ini sangat tidak masuk akal. Tapi setelah melihat pedangnya, matanya berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pedang bulan transformasi tujuh bintang. Kamu dari sekte panjang umur. Mata gadis berbaju merah itu berkilat dan pedang di tangannya berhenti. Dia menatap Ling Xiao dengan dingin dan berkata, kau tahu tentang pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Kamu juga dari sekte panjang umur. Benar sekali, aku juga murid sekte panjang umur. Mata Ling Xiao berbinar dan dia berkata dengan cepat. Gadis berbaju merah itu hampir mengamuk. Kultivasinya berada di level ke sembilan alam transformasi roh. Dia bukan seseorang yang bisa dilawan Ling Xiao. Jadi, jika dia bisa menyelamatkan dirinya dari masalah, dia tidak mau bergerak. Seorang murid sekte panjang umur. Apa yang ingin Anda lakukan dengan mengikuti saya di sini? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak menyangka gadis berbaju merah itu akan lebih marah lagi. Dia mengangkat pedangnya dan mengejar Ling Xiao, tetapi niat membunuhnya telah melemah. Astaga! Ling Xiao merasa seolah-olah ada 10 ribu alpaka yang berlari kencang di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memperkenalkan dirinya, gadis kecil ini akan menjadi semakin tidak masuk akal dan sangat yakin bahwa Ling Xiao memiliki motif tersembunyi. Kaki Ling Xiao bergerak, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Kamu mau pergi ke mana? Mata wanita berpakaian merah itu berbinar, dan dia mengangkat pedangnya untuk mengejarnya. Murid sekte umur panjang, dan dia bahkan tahu pedang transformasi bulan tujuh bintang. Untuk mencapai tingkat kesembilan alam transformasi roh di usia yang begitu muda, dia pastilah putri Namong Xuan, kakak perempuan tertua dari sekte panjang umur, Namong King. Ling Xiao sudah menebak identitas wanita berpakaian merah itu saat dia berlari maju. Teknik pedang transformasi bulan tujuh bintang adalah seni bela diri kelas bawah tingkat bumi. Selain itu, pencapaian Nan Gong Ching dalam hal itu tidaklah dangkal. Jika itu di kehidupan sebelumnya, Ling Xiao tidak akan peduli. Namun, dia hanya berada di alam pembukaan saluran sekarang. Tentu saja, dia bukan lawan Nan Gong Ching. Karena dia tidak bisa menang, dia hanya bisa berlari. Meskipun Longevity Steps hanyalah seni bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, Longevity Steps, Longevity Swat, dan Longevity Fist merupakan seni bela diri dasar dari Longevity Sek. Jika seseorang dapat memahami konsep umur panjang, mereka akan dapat melepaskan banyak kekuatan. Ling Xiao secara alamiah sudah familiar dengan ketiga seni bela diri ini, dan ia dengan mudah memahami konsep umur panjang. Langkah panjang umurnya ditampilkan secara ekstrim, dan setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak puluhan kaki. Ia anggun dan tak terkendali, bagaikan awan yang mengalir. Tak lama kemudian, jarak antara dirinya dan Nan Gong King pun melebar. Wajah Nan Gong King awalnya dipenuhi rasa malu dan marah, tetapi semakin dia mengejarnya, semakin dia terkejut. Dia bisa tahu bahwa Ling Xiao telah memahami konsep umur panjang dan bahwa langkah panjang umurnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Pas mendalamnya yang tak tertandingi, langkah panah awan mengalir, tidak dapat mengejarnya. Siapa orang ini? Kapan seorang jenius seperti itu muncul di sekte panjang umur? Berhenti di situ. Nan Gong King menggertakan giginya dan berteriak. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, dan dia ingin tahu asal-usul Ling Xiao. Namun, Ling Xiao tidak berhenti setelah dia berteriak. Dia dengan cepat memperlebar jarak di antara mereka, dan hanya bayangan yang terlihat saat dia melarikan diri dari lembah. Bajingan, aku pasti akan menangkapmu. Selama kamu masih berada di sekte panjang umur, kamu tidak akan bisa lepas dari genggaman bibi buyut ini. Nan Gong King menghentakkan kakinya, wajahnya dipenuhi kebencian. Baru kemudian dia berhenti dengan enggan. Ling Xiao melarikan diri dari lembah dan berlari puluhan mil ke pegunungan binatang iblis sebelum dia berhenti untuk mengatur nafas. Gadis kecil yang gagah berani, tapi sosok gadis kecil ini sungguh bagus. Lebih baik meningkatkan kultifasiku sesegera mungkin. Kalau tidak, jika aku dipukuli oleh Nan Gong King, bagaimana aku bisa terus hidup di sekte ini? Ling Xiao mendecakan bibirnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Saat ini, Ling Xiao sudah berada ratusan mil di dalam pegunungan binatang iblis. Dia bisa dianggap telah keluar dari area luar, dan tempat ini menjadi lebih sunyi. Namun, Ling Xiao bisa merasakan sedikit bahaya dari hutan di sekitarnya. Di daerah ini, binatang iblis tingkat dua sudah sangat umum. Ada juga binatang iblis tingkat tiga yang sebanding dengan alam transformasi roh yang muncul. Jika itu adalah binatang iblis tingkat tiga awal, Ling Xiao hampir tidak bisa menghadapinya. Namun, jika itu adalah binatang iblis tingkat tiga menengah atau akhir, atau bahkan binatang iblis tingkat tiga puncak, Ling Xiao hanya bisa melarikan diri. Untungnya, menurut peta yang diberikan oleh Nan Gong Suan, area tempat api teratai emas kekacauan primordial berada tidak jauh dari sini. Hanya beberapa puluh mil jauhnya. Ling Xiao mengeluarkan peta, mengamati medan sekitar, dan terus bergerak maju. Mengaum. Terdengar suara gemuruh dari hutan di depannya. Telinga Ling Xiao berkedut saat mendengar suara samar perkelahian. Ini adalah nafas ular merah suanmu. Dan dilihat dari nafasnya, itu hanya binatang iblis tingkat dua. Itu pasti seekor ular muda. Ling Xiao mengendus dengan hidungnya dan tiba-tiba matanya berbinar. Ular merah suanmu bukanlah binatang iblis biasa. Ia adalah varian kuno. Ular merah suanmu dewasa setara dengan ahli alam mulia. Ia sangat menakutkan. Yang terpenting adalah empedu ular dalam tubuh. Ular merah suanmu merupakan benda spiritual yang sangat tinggi. Dengan beberapa obat spiritual, benda itu dapat disempurnakan menjadi pil suanmu. Pil suanmu adalah pil spiritual kelas atas. Pil ini mengandung jejak suanmu ki dan dapat memperluas dantian hingga sepuluh kali lipat. Pil ini sangat berharga. Sepuluh ribu tahun yang lalu, setiap kali pil suanmu muncul, pil itu akan dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Pil itu diperebutkan oleh keluarga-keluarga besar dan tanah-tanah suci untuk membina generasi muda murid-murid jenius. Justru karena berharganya pil suanmu, ular merah suanmu hampir punah sepuluh ribu tahun yang lalu. Ling Xiao tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Ini kesempatan bagus, dia harus mendapatkannya. Saat aku berhasil menembus alam zen ki, aku akan meminum pil suanmu dan aku pasti akan membuka laut ki dan tian yang paling sempurna. 18. Ledakan Sebuah pohon tua yang besar hancur terbelah dua. Daun dan dahannya beterbangan ke segala arah. Seekor ular merah sepanjang tiga kaki merayap keluar dan mencambuk ekornya yang besar, membuat seorang pemuda berpakaian hitam terlempar. Pemuda berpakaian hitam itu terluka parah. Ia memuntahkan seteguk darah dan auranya menjadi sangat lemah. Tubuh ular merah itu ditutupi dengan pola-pola aneh. Ada sarkoma di bagian atas kepalanya. Matanya seperti bulan darah, dan ia membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap. Kakak Tak jauh dari situ, seorang pemuda berwajah jujur dan seorang wanita cantik bergaun merah tiba-tiba bermata merah. Mereka meraum dan berlari ke arah ular merah itu tanpa mempedulikan apapun. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Pemuda berpakaian hitam itu meraum. Ia berdiri dan mengambil pedang panjang di tanah. Energi sejati siantian keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba menusuk ke arah mata ular merah itu. Pedang ini dipenuhi aura yang tragis. Bahkan jika mata ular merah itu dibutakan, pemuda berpakaian hitam itu tidak akan mampu bertahan hidup. Mata ular merah itu benar-benar memperlihatkan jejak keceriaan seperti manusia. Kemudian, ia menyemburkan cahaya merah dari mulutnya, yang tiba-tiba mengenai pedang panjang itu. Retakan. Pedang panjang itu benar-benar meledak. Pemuda berpakaian hitam itu memuntahkan setegup darah lagi. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Ledakan. Pada saat ini, aura tinju yang sangat dahsyat datang melintasi langit dan langsung menghantam kepala ular merah itu seperti meteor. Ular merah itu mendesis dengan menyedihkan. Tubuhnya yang besar benar-benar terlempar puluhan kaki jauhnya oleh pukulan ini. Tiba-tiba ia menabrak batu gunung besar di kejauhan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan Muda. Pemuda berpakaian hitam itu awalnya mengira bahwa dirinya akan mati. Ia tidak menyangka bahwa seorang penyelamat akan datang di saat kritis. Ia membuka matanya dan melihat seorang pemuda tampan di depannya. Ia buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Pemuda berwajah jujur dan wanita cantik itu pun mengucapkan terima kasih kepada Ling Xiao dengan wajah penuh rasa terima kasih. Namun, ketika pemuda berpakaian hitam itu melihat kultifasi Ling Xiao, ekspresinya berubah. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda, mari kita tinggalkan tempat ini dengan cepat. Meskipun binatang ini tampaknya hanya binatang iblis tingkat dua, lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang iblis tingkat dua. Pemuda berpakaian hitam itu berada di level enam alam energi sejati, sementara pemuda yang sederhana dan jujur serta gadis cantik itu berada di level tiga alam energi sejati. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap tidak akan sebanding dengan ibu ular merah kegelapan. Ling Xiao, yang hanya berada di level sembilan tahap pembukaan saluran, hanya akan menyianyiakan hidupnya. Pemuda berpakaian hitam memperkirakan bahwa hanya seorang kultifator tahap transformasi roh yang akan mampu membunuh ular merah suanmu ini. Sudah terlambat. Ling Xiao tersenyum. Pada saat ini, ular merah suanmu sudah berdiri. Kepala ularnya yang ganas terangkat tinggi, dan matanya berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan ki jahat yang dingin, sepenuhnya mengunci Ling Xiao dan tiga orang lainnya. Merasakan aura putus asa ini, pemuda berpakaian hitam dan dua orang lainnya langsung menjadi pucat. Kita sudah tamat. Ular merah ini sangat cepat. Jika kita sempat melarikan diri sekarang, aku khawatir kita semua akan terkubur di perut ular itu. Kita telah melibatkan tuan muda. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan linglung. Seluruh tubuhnya tidak memiliki niat bertarung. Sialan, bagaimana bisa setan ular ini begitu menakutkan? Itu hanya binatang iblis tingkat dua, tetapi kekuatan tempurnya setara dengan binatang iblis tingkat dua. Wajah pemuda yang sederhana dan jujur itu dipenuhi dengan kengganan. Itu bukan ular iblis biasa. Namun, aku khawatir binatang jahat ini tidak punya keinginan untuk dikubur di perut ular itu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari matanya. Ledakan. Menghadapi ular merah suanmu, Ling Xiao mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menggunakan langkah panjang umur, dan seluruh tubuhnya seperti sambaran petir saat dia meninju ke arah ular merah suanmu. Tuan muda, jangan. Pemuda berpakaian hitam itu berseru. Dia ingin menghentikan Ling Xiao, tetapi sudah terlambat. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas yang tak tertandingi. Ular merah ini terlalu kuat. Aku khawatir Tuan Muda tidak sebanding dengannya. Mengapa kita tidak menyerang bersama dan menyelamatkan Tuan Muda? Meski wajah gadis cantik itu pucat, dia tetap berbicara dengan penuh tekat. Baiklah, tunggu perintahku, ayo serang bersama. Pemuda berpakaian hitam itu menggertakkan giginya, dan jejak kegilaan muncul di matanya. Niat bertarung yang kuat mulai terpancar dari tubuhnya. Ular merah suanmu tampak bersiap menghadapi serangan Ling Xiao. Tiba-tiba, sinar hitam melesat keluar dari mulutnya ke arah Ling Xiao. Ini adalah racun dari ular merah suanmu. Jika seseorang terkena racunnya, mereka akan berubah menjadi nanah dalam waktu singkat. Kecepatan anak panah beracun itu sangat cepat. Melihat bahwa anak panah itu akan mengenai Ling Xiao, ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Tubuhnya tiba-tiba berputar di kehampaan, dan dalam sudut yang luar biasa, dia menggerakkan satu kaki di udara. Kemudian, pancaran tinju yang tak tertandingi mendarat di tubuh ular merah suanmu. Ledakan. Tinju Ling Xiao seakan memadatkan kekosongan menjadi satu, dan kekuatan yang amat dahsyat meletus, langsung menghantam ular merah suanmu. Cahaya tajam melintas di mata Ling Xiao. Sekarang setelah dia berhasil, dia sama sekali tidak ragu. Dia menunjukkan satu set tinju kingkong kecil, yang ganas dan sombong. Cahaya tinju itu cemerlang, mengguncang udara, dan meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Semua serangan mendarat di tubuh ular merah suanmu, menyebabkannya mendesis dengan menyedihkan. Ledakan. Ekor besar ular merah suanmu menghantam, tetapi Ling Xiao dengan mudah menghindarinya. Sebuah batu gunung besar hancur berkeping-keping oleh ekornya. Ular merah suanmu tampak sudah gila, menyerang kemana-mana, menyemburkan racun dari mulutnya, dan menjulurkan ekornya ke segala arah. Namun, tidak ada cara baginya untuk menangkap sosok Ling Xiao. Gemuruh. Bumi bergetar, dan cabang-cabang serta daun-daun pohon kuno di sekitarnya berterbangan ke segala arah. Pemuda berpakaian hitam dan dua orang lainnya tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wajah pemuda yang tampak jujur itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tuan muda hanya berada di level 9 dari alam pembukaan saluran, tetapi dia mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Mungkinkah dia adalah murid jenius dari sekte besar? Mata pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi kegembiraan, dan hatinya yang awalnya khawatir berangsur-angsur menjadi tenang. Kaka, dia dari sekte Changsen. Mata gadis cantik itu berbinar-binar, dan dia berkata lembut. Apa? Pemuda berpakaian hitam dan pemuda berwajah jujur itu terkejut, menampakkan ekspresi terkejut. Tuan muda ini menguasai tinju fajra kecil, seni bela diri tingkat atas tingkat hitam. Hanya murid sejati yang dapat menguasainya. Saya pernah melihat kakak senior Deng Yalin dari balai penegakan hukum menggunakan tinju fajra kecil. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih kuat dari tuan muda, tetapi dari segi kehalusan, dia lebih rendah. Gadis cantik itu menjelaskan. Murid sejati, tapi dia hanya berada di alam pembukaan saluran, bagaimana dia bisa menjadi murid sejati? Lagipula, kami mengenal puluhan murid sejati di sekte Changsen, tetapi kami belum pernah melihat tuan muda ini sebelumnya. Mata pemuda berpakaian hitam itu menampakkan ekspresi ragu. Tepat saat mereka bertiga berbicara, ular merah suanmu sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan di tangan Ling Xiao. Serangannya juga melemah, dan bahkan matanya yang berwarna merah darah menunjukkan sedikit ketakutan. Tampaknya ia tahu betapa menakutkannya Ling Xiao, ia pun menoleh, ingin melarikan diri ke kedalaman hutan. Ingin pergi, lebih baik kau tinggal saja. Kaki Ling Xiao bergetar, dan pedang patah yang tertancap di tanah jatuh ke tangannya. Kemudian, cahaya pedang yang terang menyala, dan pedang patah itu terbang ke arah ular merah suanmu seperti meteor. Pedang ini bagaikan makhluk abadi yang terbang, menakjubkan tak tertandingi, dan membuat langit dan bumi pucat jika dibandingkan. Engah! Cahaya darah berkelebat, dan pedang patah itu langsung menembus kepala ular merah suanmu, tanpa ampun memakukannya ke pohon di kejauhan. 19. Ular merah raksasa itu mati begitu saja. Pria muda yang tampak jujur itu tidak dapat mempercayai matanya dan tercengang. Mata pemuda berpakaian hitam itu juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan tatapannya ke arah Ling Xiao menampakkan sedikit rasa hormat. Bakat seperti ini sungguh tidak biasa. Mampu membunuh binatang iblis puncak tahap kedua yang sebanding dengan tahap kesembilan dari alam energi sejati di tahap kesembilan alam pembukaan meridian, bahkan Nangong King, yang memiliki bakat terkuat di sekte umur panjang, belum pernah mencapai prestasi seperti itu saat dia berada di alam pembukaan meridian. Siapakah pemuda misterius yang menguasai jurus Fajrafis ini? Kaka, jurus terakhir yang digunakan pemuda itu tampaknya adalah ilmu pedang Changsen. Gadis cantik itu berkata dengan mata berbinar. Ilmu pedang Changsen, bagaimana itu mungkin? Wajah pemuda berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ilmu pedang panjang umur hanyalah seni bela diri dasar. Bahkan jika dikultifasikan dengan sempurna, itu hanya akan memiliki kekuatan seni bela diri kelas kuning kelas unggul. Teknik pedang yang digunakan tuan muda ini tadi seperti meteor dari luar angkasa. Itu tak terhentikan. Saya pikir itu setidaknya seni bela diri kelas hitam kelas unggul, atau bahkan seni bela diri kelas hitam kelas unggul. Kaka, ini adalah ilmu pedang Changsen. Karena pemuda itu telah mengolah esensi pedang. Gadis cantik itu begitu gembira hingga mukanya merah, tetapi dia berkata dengan tegas. Inti pedang. Pemuda berpakaian hitam dan pemuda berwajah jujur itu saling berpandangan. Mereka terkejut dan mati rasa. Bagaimanapun, mereka telah mengalami pukulan berat hari ini. Konsepsi artistik adalah ranah para jenius papan atas. Orang biasa hanya bisa memimpikannya. Ketika Ling Xiao mendengar percakapan mereka bertiga, dia tersenyum. Dari saat dia menyelamatkan mereka bertiga, dia bisa tahu bahwa mereka bertiga adalah murid sekte panjang umur. Kalau tidak, dia bisa saja menunggu Dark Mother Scarlet Snake membunuh mereka bertiga sebelum dia melancarkan aksinya. Bolehkah aku bertanya apakah pemuda itu adalah murid sekte Changsen? Gadis cantik itu bertanya dengan hati-hati. Itu benar. Ling Xiao tersenyum dan memberikan jawaban positif. Apakah kamu benar-benar murid sekte Changsen? Kakak senior, dengan bakatmu, kau pastilah seorang murid yang pro, kan? Kami berterima kasih atas bantuan Anda. Ini kakak laki-laki saya, Liu Chuan Xiong. Ini adik laki-laki saya, Gu Zhong. Saya Wang Han. Senang bertemu dengan Anda, kakak senior. Gadis cantik itu menunjuk ke arah pemuda berpakaian hitam dan pemuda yang tampak jujur. Ketiganya terkejut dan membungkuk kepada Ling Xiao. Namaku Ling Xiao. Mengenai identitasku, kau akan tahu saat kau kembali ke sekte Changsen. Ling Xiao tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku hanya butuh kantong empedu ular besar ini. Yang lainnya tidak berguna bagiku. Kau boleh ambil semuanya. Wang Chuan Xiong tertegun dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jika bukan karena kakak senior, kita bertiga pasti sudah terkubur di perut ular itu sejak lama. Bagaimana mungkin kita berani menaruh harapan berlebihan pada binatang iblis ini? Binatang iblis ini adalah mangsa kakak senior. Kami bersedia membantu kakak senior membawanya kembali ke sekte panjang umur. Ling Xiao mengamati Wang Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han lebih dekat. Ia menemukan bahwa mata mereka murni, tanpa pikiran yang mengganggu. Ia menganggup dalam hatinya. Ling Xiao mengeluarkan belati dan membelah perut ular merah suanmu. Dari dalam, ia mengeluarkan empedu ular emas berkilau. Bukan hanya tidak berbau ular, bahkan mengeluarkan sedikit aroma. Ling Xiao dengan hati-hati meletakkan kantong empedu ular itu ke dalam kotak diok dan menyimpannya. Kalian bisa mengambil kembali Dark Mother Scarlet Snacket, aku tidak membutuhkannya. Kalian bertiga sangat hebat. Saya melihat bahwa kultivasi kalian telah mencapai titik jenuh. Jika kalian ingin menerobos dan menjadi murid sejati, datanglah ke pavilion Jinsei untuk menemui saya. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Ling Xiao tersenyum tipis, niatnya untuk merekrut mereka terlihat jelas. Wang Chuan Xiong dan dua orang lainnya tahu bagaimana cara bersyukur. Ling Xiao sangat puas dengan penampilan mereka di depan harta karun, dan bakat mereka tidak buruk. Ling Xiao sekarang sendirian, jadi dia berniat untuk merekrut mereka bertiga. Namun, terserah mereka bertiga untuk memutuskan. Wang Chuan Xiong dan dua orang lainnya juga tercengang. Mereka mengerti arti dibalik kata-kata Ling Xiao. Meskipun bakat Ling Xiao mengejutkan, dia hanya berada di level kesembilan dari alam pembukaan saluran. Sulit bagi mereka untuk menerima penyerahan diri kepadanya. Terima kasih kakak senior atas hadiahmu yang murah hati, kami akan mempertimbangkannya dengan saksama. Wang Chuan Xiong berkata dengan hormat. Ling Xiao mengangguk. Pandangannya menyapu mereka bertiga, lalu dia berbalik dan pergi. Kakak, apakah kakak senior Ling Xiao ingin merekrut kita? Mengapa kamu tidak setuju? Guzong sederhana dan jujur, tetapi dia tidak bodoh. Setelah Ling Xiao pergi, dia bertanya dengan ragu. Wang Han menghela nafas dan menjelaskan, kakak masih terlalu berhati-hati. Jika kita langsung menyatakan ketundukan kita sekarang, kakak senior Ling Xiao akan memiliki lebih banyak poin di hatinya. Namun, kakak melakukan hal yang benar. Bagaimanapun, kita masih belum mengenalnya dengan baik. Wang Chuan Xiong juga mengangguk dan berkata, benar sekali. Jika dia ingin kita tunduk, ini saja tidak cukup. Identitas kakak senior Ling Xiao ini terlalu misterius. Tunggu sampai kita kembali ke sekte untuk menanyakannya sebelum mengambil keputusan. Tidak mudah bagi kami bertiga untuk mendukungnya sampai sekarang. Bahkan jika kami ingin tunduk, kami harus tunduk kepada seseorang yang benar-benar layak untuk diikuti. Mereka bertiga berdiskusi sejenak, lalu menggendong ular merah ibu mendalam yang besar dan meninggalkan tempat ini. Setelah mendapatkan kantong empedu ular dari ibu ular merah, hati Ling Xiao akhirnya tenang. Tanpa menunda lagi, ia menuju ke arah api teratai emas yang mengacaukan. Meskipun dia menemui banyak binatang iblis tingkat dua dan bahkan tingkat tiga di sepanjang jalan, Ling Xiao dengan hati-hati menghindari semuanya. Lagi pula, mendapatkan Chaos Golden Lotus Fire merupakan prioritas utama. Beberapa jam kemudian, ketika Ling Xiao melewati hutan lebat ini dan melewati puncak gunung, ia tiba di sebuah lembah yang tampak sangat biasa. Lembah ini sebagian besar berupa bebatuan besar yang gundul. Hanya ada beberapa lusin pohon yang tampak hangus ke hitaman. Tidak ada daun, hanya ranting-ranting yang gundul. Tetapi di lembah seperti itu, setelah Ling Xiao masuk ke dalamnya, dia sangat merasakan bahwa suhu di lembah itu mulai meningkat. Ini adalah aura api roh langit dan bumi. Hidung Ling Xiao mengendus pelan, dan matanya berbinar. Namun, api roh langit dan bumi biasanya dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Aku ingin tahu binatang iblis apa yang ada di sini. Ling Xiao berpikir dalam hatinya. Jika itu adalah binatang iblis tier tiga tahap awal, dia masih bisa menghadapinya. Jika melebihi tier tiga tahap awal, dia hanya bisa melarikan diri saat melihatnya. Ling Xiao melangkah hati-hati ke dalam lembah. Langkah kakinya ringan dan tidak menimbulkan suara sedikitpun. Ketika dia berputar mengelilingi sebuah batu biru besar dan diam-diam melihat ke kedalaman lembah, mata Ling Xiao tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Di kedalaman lembah, seekor binatang iblis mirip kodok yang seluruh tubuhnya berwarna merah dan ditutupi benjolan merah sedang berbaring di atas batu. Matanya berwarna merah darah, dan mulutnya terbuka lebar. Di atas kepalanya ada api yang menyerupai bunga teratai emas. Ia menelan dan memuntahkan teratai emas. Gumpalan kabut emas ditelan ke dalam perutnya, dan sekelilingnya dipenuhi kabut tebal. Sungguh misterius. Katak merah seribu tahun. Setelah melihat katak itu, Ling Xiao segera mengenali asal-usulnya. 20. Alis Ling Xiao sedikit berkerut. Katak merah adalah binatang iblis yang sangat aneh. Kultivasinya sangat lambat. Sama seperti katak merah berusia seribu tahun di depannya, ia hanyalah binatang iblis tier 3 tahap awal. Namun, katak merah adalah binatang roh pencari harta karun. Ia dapat menyelidiki bumi, gunung, urat batu roh, harta karun alam, dan makam kuno. Ia sangat ajaib dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan seorang ahli alam Grandmaster akan merasa sulit untuk menangkap katak merah seribu tahun tier 3 tahap awal. Api teratai emas kekacauan ini jelas telah menjadi perut katak vermilion berusia seribu tahun. Katak vermilion berusia seribu tahun itu menyerap energi unsur murni dari api teratai emas kekacauan untuk diolah. Jika mereka bertindak gegabu dan membuat katak vermilion berusia seribu tahun itu waspada dan membiarkannya kabur, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Dibutuhkan usaha untuk menangkap katak merah berumur seribu tahun ini. Mata Ling Xiao bersinar terang saat dia perlahan mundur dari lembah. Rumput penjangkar jiwa, buah pohon layu, bunga membingungkan. Ling Xiao dengan mudah menemukan beberapa jenis ramuan roh yang ia butuhkan di sekitar lembah. Ramuan-ramuan spiritual ini adalah favorit katak vermilion berusia seribu tahun dan juga merupakan ramuan spiritual setengah dewasa. Selama katak vermilion berusia seribu tahun ada, ramuan-ramuan spiritual ini akan tetap ada. Ling Xiao menemukan rawa kecil tak jauh dari lembah. Setelah beberapa saat mengutak atik, ia memasang perangkap dan mengembalikan rawa itu ke keadaan semula. Akhirnya, ramuan-ramuan roh tersebut dihaluskan menjadi pasta obat oleh Ling Xiao dengan teknik khusus dan kemudian dikeringkan untuk membuat beberapa batang dupa berwarna emas tua. Semuanya sudah siap, hanya vermilion tot berusia seribu tahun yang tersisa. Ling Xiao menghela nafas lega saat pandangan antisipasi muncul di matanya. Dupa emas gelap ini disebut air liur naga emas. Dupa ini disempurnakan oleh Ling Xiao dengan teknik khusus dan memiliki daya tarik yang mematikan bagi katak merah. Jika semuanya berjalan lancar, Ling Xiao akan mampu menangkap katak merah hidup-hidup ketika memasuki rawa. Rawa itu berjarak sekitar lima mil dari lembah. Ling Xiao mengubur air liur naga emas secara merata di sepanjang jalan dan menyalakannya semua. Air liur naga emas mengeluarkan aroma harum samar yang membuat seseorang merasa segar. Ling Xiao bersembunyi di samping rawa dan menatap tajam ke arah air liur naga emas. Kali ini, dia tidak hanya ingin mendapatkan api teratai emas kekacauan, tetapi dia juga ingin menangkap katak vermilion berusia seribu tahun ini. Seperti yang diharapkan, ada beberapa gerakan setelah separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Di kejauhan, katak merah berusia seribu tahun muncul. Seperti sambaran petir merah, ia menelan air liur naga emas dalam sekejap. Matanya yang berwarna merah darah memperlihatkan jejak keracunan seperti manusia. Akhirnya, ia menatap air liur naga emas di rawa. Air liur naga emas mengeluarkan wangi aneh yang berkilauan di bawah sinar matahari, seolah-olah memiliki daya tarik yang mematikan bagi katak merah seribu tahun. Dia di sini. Ling Xiao berpikir dalam hati, matanya tak berkedip. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas, dan katak merah berusia seribu tahun itu langsung menyerbu ke tengah rawa, lalu melingkarkan lidahnya yang panjang dalam upaya menelan air liur naga emas. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh Air liur naga emas tiba-tiba meledak dan memercikan lumpur hitam ke seluruh tubuh katak merah seribu tahun. Katak merah yang berumur seribu tahun gemetar dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Di dalam lumpur, tampak banyak benang halus yang melilit erat katak merah berusia seribu tahun itu. Semakin ia meronta, benang-benang itu semakin erat. Ledakan Katak merah seribu tahun tampak marah dan tiba-tiba menyemburkan api kemasan dari mulutnya. Lumpur di sekitarnya mengapung turun, dan benang-benang di tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda mencair. Seperti yang diharapkan dari katak merah seribu tahun, api kelahirannya sungguh mengerikan. Ling Xiao memuji dalam hatinya, tetapi dia tidak panik. Jaring hitam tanaman merambat terbang keluar dari rawa dan langsung menyelimuti katak merah. Gemuruh! Katak merah seribu tahun benar-benar mengamuk. Bunga teratai emas menyembur keluar dari mulutnya dan membakar jaring tanaman merambat di sekitarnya. Meskipun jaring tanaman merambat itu dibuat oleh Ling Xiao menggunakan kayu roh tahan api yang sangat kuat, jaring itu sebenarnya mulai hancur karena terbakarnya api teratai emas kekacauan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri sekarang. Ling Xiao tertawa. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari katak merah seribu tahun dan api teratai emas kekacauan menjadi miliknya. Suara mendesing. Beberapa jaring tanaman merambat hitam lainnya menjulur keluar dari lumpur. Seperti membungkus pangsit, jaring itu mengikat erat katak merah seribu tahun. Ling Xiao muncul di langit, dan cahaya spiritual berkedip-kedip di jarinya seolah-olah ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Dalam sekejap, Chaos Golden Lotus Fire ditarik. Jurus Ling Xiao adalah teknik pengumpulan harta karun dari jurus mistik pemakan surga. Ia menyambar api teratai emas kekacauan dari mulut katak merah seribu tahun dan berhasil dalam sekejap. Karak. Katak merah seribu tahun melihat api teratai emas kekacauan di tangan Ling Xiao, dan matanya dipenuhi amarah. Ia menjerit keras dan melotot ke arah Ling Xiao. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat ikatannya. Tanpa Chaos Golden Lotus Fire, tidak mungkin ia bisa mematahkan tanaman merambat hitam itu hanya dengan api di mulutnya. Patuhlah dan melayanglah di sekitarku, agar kamu tidak menderita lebih banyak lagi rasa sakit fisik. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Katak merah seribu tahun tampaknya memahami perkataan Ling Xiao, dan kebencian di matanya bertambah kuat saat ia terus-menerus berkokok. Eh, itu ternyata adalah api roh langit dan bumi. Kali ini aku benar-benar kaya. Pada saat ini, sebuah suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Beberapa sosok berjalan keluar dari hutan lebat di kejauhan. Sosok yang memimpin adalah seorang pemuda dengan wajah sombong. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Saat ini, dia menatap Chaos Golden Lotus Fire di tangan Ling Xiao dengan mata berbinar. Anak muda, serahkan roh api langit dan bumi di tanganmu kepadaku, lalu berlututlah dan patahkan salah satu lenganmu. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Pandangan pemuda itu tertuju pada api teratai emas kekacauan untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan menariknya kembali dan menatap Ling Xiao dengan dingin dan arogan. Siapa kamu? Apakah Anda mencoba mengambilnya dengan paksa? Ling Xiao sangat marah hingga tertawa. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan Chaos Golden Lotus Fire, dan dalam sekejap mata, seseorang telah datang mengetuk pintunya. Nah, Tuan Muda kami adalah Majun, putra dari tetua ketujuh Sekte Hewan. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan. Jika tidak, jika kau membuat Tuan Muda kami tidak senang, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Beberapa pemuda di samping pemuda itu juga memandang Ling Xiao dengan arogan. Mereka semua dapat melihat bahwa Ling Xiao hanya berada di alam pembukaan saluran, sementara mereka semua berada di alam energi sejati. Mereka semua adalah murid dalam Sekte Hewan. Majun telah mencapai tingkat ke-9 alam energi sejati dan merupakan seorang jenius dari Sekte Hewan. Kali ini, ia mencari kesempatan untuk memasuki alam transformasi roh. Jika Majun dapat memurnikan api teratai emas kekacauan, dia mungkin dapat memasuki alam transformasi roh dan menjadi murid sejati. Memikirkan hal ini, keserakahan di wajah Majun menjadi lebih kuat. Seorang murid Sekte Hewan, Ling Xiao sedikit tercengang. Sekte Hewan, Istana Iblis, dan Sekte Abadi adalah sama. Mereka adalah tiga sekte besar dalam radius seribu mil. Sekte Hewan memiliki hubungan baik dengan Istana Iblis. Biasanya, mereka akan menekan Sekte Abadi dan membunuh banyak pengikut mereka. Ketika para pengikut kedua sekte bertemu, mereka hampir selalu menghunus pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda bahwa situasi telah menjadi semakin intens. Namun, Sekte Abadi berada di posisi terbawah dari tiga sekte besar. Banyak murid mereka yang telah tewas di tangan murid-murid Sekte Hewan. Di mata para murid Sekte Hewan, Ling Xiao tercengang. Mereka semua mengira Ling Xiao takut, dan kesombongan di mata mereka menjadi semakin kuat. Nak, kamu takut. Melihat auramu, sepertinya kau bukan dari Istana Iblis. Mungkinkah kau dari Sekte Abadi? Hehe, Tuan Muda, tangkap anak ini dan jadikan dia budak obat seperti murid-murid Sekte Abadi. Para tetua pasti akan menyukainya. Terima kasih telah menonton!